Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semua, IA Ilmi disini Dan ini adalah cara membuat biodata bayi di Pixar dengan tema Princess Seperti contoh foto di awal video ini Bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe channel ini sekarang juga ya Tekan tombol merah yang ada di kanan bawah ini dan nyalakan lonceng notifikasinya juga ya Dengan mensubscribe channel ini, kalian telah mendukung channel ini untuk terus berkembang dan terus berbagi ilmu kepada kalian semua Terima kasih Apa saja yang kalian butuhkan untuk membuat biodata bayi ini? Kalian hanya membutuhkan aplikasi Pixar Jika kalian sudah punya aplikasinya, buka saja aplikasinya Dan jika telah terbuka seperti ini, maka pilih plus yang ada di bawah ini Selanjutnya, pilih background yang akan kalian edit Background yang ada di video ini, sudah ada link downloadnya di deskripsi video ini ya Jadi kalian bisa mendownloadnya Rekomendasi printout dari background ini, yaitu 10R Plus Jika backgroundnya telah terbuka seperti ini Langkah yang pertama yaitu tambahkan foto bayinya terlebih dahulu dengan cara pilih tambahkan foto Lalu pilih foto bayi yang akan kalian edit Jika sudah terpilih, maka pilih tambahkan yang ada di kanan atas ini Selanjutnya, saya akan memotong foto bayi ini dengan cara pilih bentuk Pilih bentuk lingkaran ini Selanjutnya, atur posisi lingkaran ini di posisi yang sesuai Lalu perbesar lingkarannya dengan cara letakkan dua jari kalian secara bersamaan di posisi sini Lalu perbesar lingkarannya Kenapa harus menggunakan dua jari bersamaan? Karena jika kalian menggunakan satu jari saja, maka lingkaran kalian akan lonjong atau gepeng seperti ini Maka dari itu, gunakan dua jari kalian secara bersamaan supaya lingkarannya tetap sempurna Selanjutnya, pilih panah kanan yang ada di kanan atas ini Langkah berikutnya, atur lingkaran putih yang di luar foto bayi ini dengan ukuran 40 Lalu pilih simpan yang ada di kanan atas ini Selanjutnya, atur ukuran dan posisi foto bayi ini Saran saya, letakkan foto bayi ini di tulisan foto bayi yang sudah disediakan di background Jika sudah, berikutnya saya akan menambahkan nama bayi di biodata bayi ini Dengan cara pilih plus yang ada di kanan atas ini Lalu pilih teks Lalu tuliskan nama si bayi Nama bayi yang ada di video ini hanya sekedar contoh saja ya Lalu pilih selesai Dan pilih centang yang ada di kanan atas ini Lalu saya akan mengubah fontnya dengan cara pilih panah yang ada di lingkaran merah ini Lalu pilih huruf saya Lalu pilih font yang kalian inginkan Font yang saya gunakan di video ini Sudah ada link downloadnya di deskripsi video ini ya Jadi kalian bisa mendownloadnya Saya memilih font yang ini Untuk cara memasukkan font baru ke Pixar Di sini ada link videonya ya Jadi kalian bisa menontonnya Selanjutnya saya akan merubah warna tulisan ini dengan cara pilih warna Lalu pilih ikon ini Dan arahkan ke posisi warna merah yang ada bunga ini Maka warna tulisannya akan berubah Selanjutnya saya akan menambahkan garis pinggir pada tulisan ini Dengan cara pilih coretan Lalu pilih warna putih Dan atur ukurannya menjadi 60 Maka tulisannya akan memiliki garis pinggir warna putih Seperti di video ini Berikutnya saya akan membengkokkan tulisan nama si bayi ini Dengan cara pilih bengkokan yang ada di bawah ini Lalu atur ukuran bengkokannya menjadi minus 4 Jika sudah Atur ukuran dan posisi tulisan nama si bayi ini kembali Selanjutnya saya akan menduplikat tulisan nama si bayi ini Dengan cara pilih ikon layar yang ada di kiri ini Lalu pilih duplikat Lalu arahkan tulisan yang terduplikat ke bawah tulisan orang tua tercinta Selanjutnya rubah tulisan yang terduplikat ini dengan nama orang tua si bayi Dengan cara klik dua kali pada tulisan yang terduplikat Lalu rubah tulisannya dengan nama ayah dan ibu si bayi Nama ayah dan ibu si bayi yang ada di video ini hanya sekedar contoh saja ya Jika sudah maka pilih selesai Lalu pilih centang yang ada di kanan atas ini Selanjutnya saya akan meluruskan tulisan ini kembali Dengan cara pilih bengkokan Atur angka bengkokannya menjadi 0 kembali Sehingga tulisannya menjadi lurus seperti ini Berikutnya saya akan menduplikat tulisan ini kembali dengan cara pilih duplikat Lalu arahkan tulisan yang terduplikat di bawah tulisan lahir di Berikutnya rubah tulisannya dengan cara klik dua kali pada tulisan yang terduplikat Rubah tulisannya menjadi tempat bayi lahir Tempat bayi lahir yang ada di video ini hanya sekedar contoh saja ya Jika sudah maka pilih selesai Lalu pilih centang yang ada di kanan atas ini Berikutnya saya akan membuat tulisan ini menjadi dua baris dengan cara tarik ikon ini ke kanan Sehingga tulisannya menjadi dua baris seperti ini Berikutnya saya akan merubah font tulisan ini dengan cara pilih panah yang ada di lingkaran merah ini Lalu pilih huruf saya Lalu pilih font yang ini Font yang saya gunakan ini sudah ada link downloadnya di deskripsi video ini ya Jadi kalian bisa mendownloadnya Selanjutnya atur ukuran dan posisi dari tulisan tempat bayi lahir ini Di bawah tulisan lahir di ini Jika sudah saya akan menduplikat tulisan ini dengan cara pilih duplikat Lalu rubah tulisan yang terduplikat dengan cara klik dua kali pada tulisan yang terduplikat Lalu rubah dengan angka berat bayi lahir Jika sudah maka pilih selesai Lalu pilih centang yang ada di kanan atas ini Lalu atur ukuran dan posisi dari angka berat bayi lahir ini Tepat di lingkaran yang sudah disediakan di background ini Jika sudah saya akan menduplikat tulisan ini kembali dengan cara pilih duplikat Lalu rubah tulisan yang terduplikat dengan cara klik dua kali pada tulisan yang terduplikat Lalu rubah dengan angka panjang bayi lahir Jika sudah maka pilih selesai yang ada di kanan ini Lalu pilih centang yang ada di kanan atas ini Selanjutnya posisikan angka panjang bayi lahir di lingkaran yang disebelahnya Seperti ini Selanjutnya saya akan menduplikat tulisan ini dengan cara pilih duplikat Lalu rubah tulisan yang terduplikat dengan cara klik dua kali pada tulisan yang terduplikat Lalu rubah tulisannya dengan tanggal bayi lahir Tanggal bayi lahir yang ada di video ini Hanya segedar contoh saja ya Jika sudah pilih selesai lalu pilih centang yang ada di kanan atas ini Selanjutnya saya akan membuat tulisan ini menjadi satu baris Dengan cara pilih ikon ini lalu tarik ke kanan sehingga menjadi satu baris seperti ini Lalu posisikan tanggal bayi lahir ini di atas pita yang sudah disediakan di background ini Saya akan merubah warnanya dengan cara pilih warna Lalu pilih warna putih Dan saya akan menghilangkan garis pinggirnya dengan cara pilih coretan Lalu atur angka coretannya menjadi 0 Sehingga garis pinggirnya akan menghilang seperti ini Berikutnya saya akan membengkokkan tulisan ini dengan cara Pilih bengkokkan Lalu atur bengkokannya menjadi minus 6 Jika sudah maka atur ukuran dan posisi dari tulisan tanggal bayi lahir ini Sehingga sesuai seperti ini Sekarang biodata bayi kalian bertema princess telah selesai dibuat Untuk menyimpannya pilih centang yang ada di kiri atas ini Lalu pilih panah kanan yang ada di kiri atas ini Pilih simpan Pilih simpan kembali Jika muncul iklan seperti ini close saja Lalu pilih selesai Dan jika muncul lagi close saja Terima kasih kalian telah menonton video ini Jika video ini bermanfaat bagi kalian Silahkan subscribe channel ini Like, comment, dan share ke seluruh sosial media kalian Dan bagi kalian yang telah mensubscribe channel ini Saya doakan semoga kalian panjang umur Banyak reseki dan sehat selalu Sampai jumpa pada video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh